Lagu Pok Ame-Ame adalah sebuah lagu anak-anak yang dilestarikan turun-temurun oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kalah. Tidak jelas sejak kapan dan oleh siapa lagu itu diciptakan. Namun, lagu ini mas'hur digunakan orang tua untuk menghibur anak-anaknya yang masih balita. Hampir semua anak-anak menyukainya dan bergembira menyanyikan lagu tersebut. Syair aslinya pendek, sehingga mudah sekali anak-anak Indonesia untuk menghafalnya. Nadanya juga riang, membawa kedua telapak tangan secara spontan ikut bertepuk tangan saat menyanyikan lagu tersebut. Namun, baru-baru ini banyak tuduhan pembodohan di berbagai blog, postingan media sosial tentang lagu Pok Ame-Ame. Mereka mendiskreditkan syair lagu Pok Ame-Ame sebagai syair yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun tahukah kamu, bahwa pencipta lagu ini pastilah seorang maestro dalam bidang psikologi anak? Karena nyatanya dengan mendengar atau menyanyikan lagu ini anak-anak akan merasa gembira. Dan satu hal yang pasti, dalam lagu itu terdapat makna edukasi yang tinggi dalam hal anatomi tubuh manusia, pendidikan reproduksi, dan ahlak mulia. Coba kita urai satu persatu syair tersebut. 1. Pok Ame-Ame, artinya adalah panggilan untuk sepasang manusia, laki-laki dan perempuan. Pok adalah panggilan bagi laki-laki, dan Ame-Ame adalah panggilan untuk perempuan. Kita dapat menemukan persamaannya dengan kata papa, mama, bapak, ibu atau bisa suami, istri, dan lain sebagainya. 2. Belalang, kupu-kupu. Syair kedua ini mempertegas syair yang pertama. Belalang sebagai laki-laki, dan kupu-kupu sebagai perempuan. Artinya, ada dua manusia yang satu memiliki anggota tubuh mirip dengan belalang, pria, dan satunya lagi memiliki anggota tubuh mirip seperti kupu-kupu, wanita. 3. Siang makan nasi. Artinya, sepasang manusia tersebut harus selalu bersama untuk bertahan hidup dengan mencari nafkah, makna dari makan nasi. Dapat disimpulkan lagu ini mengandung nilai pendidikan untuk anak balita sejak lahir. Tentu efeknya akan menjadikan anak cerdas dan berahlak mulia. Tak perlu lagi pendidikan seksual ala barat yang justru banyak menimbulkan mudorot seperti pergaulan bebas. Tentu efeknya akan menjadikan anak cerdas dan berahlak mulia.